Intro Menjelang pemilu serontak yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga telah mematangkan persiapan guna menyambut pesta demokrasi tersebut. Dalam mematangkan persiapan pemilu, KPU Kota Sibolga telah mempersiapkan surat C-6 atau pemberitahuan kepada pemilih. Dan saat ini, C-6 itu telah diturunkan kepada Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk dilakukannya pendataan pemilih di daerah PPS-nya masing-masing, yang nantinya akan dibagi pada tanggal 14 hingga 16 April mendatang. Jadi kita dari segi apa, kita sudah mempersiapkan pertama misalnya bagaimana permuril C-6, surat pemberitahuan kepada pemilih, pada pemungutan suara, itu sudah kita turunkan ke PPS masing-masing untuk ditulis, nama, nicknya, TPS berapa, dan nanti kita berharap itu dibagi oleh KPU AKPPS pada tanggal 14, 15, 16, 3 hari ini, harapan kita ini sudah terdistribusi kepada pemilih. Jadi kami juga berharap pada pusat distribusi C-6 ini, baik itu dari pengawas TPS, dari pengawas kelurahan, pengawas kelurahan ataupun pengawas kecamatan, ya sama-sama memonitor, termasuk juga dari partai politik sebenarnya, bisa melakukan monitoringnya ini, artinya mengetahui apakah sudah terdistribusi atau tidak. Kalau ada yang belum terdistribusi, dilaporkan ke PPS ataupun ke KPU, supaya bisa kita tidak lanjutin. Kita tidak mau C-6 itu menjadi polemik di pemilu serentak ini. KPU berharap kepada seluruh pemilih, agar datang ke TPS untuk dapat memberikan hak suaranya pada pemilu serentak 17 April mendatang. Dan masyarakat yang belum terdaftar di DPT bisa juga memberikan hak suaranya, dengan membawa KTP elektronik ataupun surat keterangan dari pihak di Seduk Capil, Kota Sibolga. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan.